Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wasyukurillah, assolatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah Para pemirsa rahimah kumumuh, saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang sering disebut dengan syahrus sober, bulan kesabaran Mengapa Ramadan disebut dengan bulan kesabaran? Sebab ibadah utama di bulan Ramadan adalah berpuasa, dan puasa adalah separuh kesabaran Rasulullah s.a.w. bersabda, asawmu nisfus sober, puasa itu separuh kesabaran Para pemirsa rahimah kumumuh, makna sabar adalah tahan terhadap cobaan Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri dan mencerminkan jiwa yang kokoh Selama ini, selabar selalu diantetikan dengan sikap yang lemah Padahal sejatinya, sabar itu adalah sebuah potensi kekuatan yang dasyat Karena sabar adalah sikap para pemenang dalam mengaruhi kehidupan yang penuh dengan tantangan Sabar adalah jalan titian menuju pintu sejati kesuksesan dan kebahagiaan Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sabar itu ada tiga macam Yang pertama, asabru'al musibah, sabar dalam menghadapi musibah Asabru'al to'ah, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Dan yang ketiga, asrabru'anil maksiyah, sabar dalam menghindari kemaksiatan Marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk melatih kesabaran Dengan memiliki kesabaran, kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Dengan memiliki kesabaran, kita bisa memilih sosok yang mampu menyelesaikan berbagai pemasalahan Dan dengan memiliki kesabaran, akan terbentuk jiwa yang kuat Tidak mudah tergoncang oleh terpaan badai Bahkan kehidupan laksana kebatu karang di tengah lautan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih